Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat taubat, sahabat islam serta sahabat villah semua kembali lagi di channel taubat tv insyaallah menginspirasi buat kita semua dan jangan lupa subscribe channel ini aktifkan tanda loncengnya share, like dan komen yang bijak supaya ke depan tetap selalu memberi edukasi informasi dan inspirasi buat sahabat-sahabat semua sebuah kisah nyata seorang perempuan yang masih SMP mengenal seorang laki-laki yang non muslim melalui media sosial yang terjadi kasusnya di wilayah Aceh baru-baru ini namanya Cud Putri Aula Sari remaja putri asal Gampung Ced Preh kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh yang memang melandaskan wilayah syahatan Islam yang sempat menjadi murtad atau keluar dari agama Islam dan kembali disyahadatkan pengucapan dua kalimah syahadat yang dilaksanakan di menasah atau di desa Gampung setempat pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 yang dibimbing langsung oleh wakil ketua majelis permusyawaratan ulama Aceh Besar yaitu Tunku Saifulah AR Tur juga disaksikan langsung oleh Bupati Aceh Besar yaitu Bapak Haji Mawati Ali serta Sekda Sulaimi dan juga Kepala Dinas Syarangan Islam Bapak Rusdi dan sejumlah pejabat lainnya serta beberapa tokoh ulama pesantren atau dayah itu diantaranya Tunku Abdul Razak pimpinan dayah Darul Zahidin, Kutabaru serta ratusan masyarakat Gampung tersebut Dalam sambutannya Bupati Aceh Besar Mawati Ali menyampaikan kesedihannya dengan adanya warga Aceh Besar yang masih remaja menjadi murtad hanya karena faktor asmara dengan lelaki non-muslim yang disebut Bupati sebagai sebuah malapetaka yang sangat besar Bupati meminta seluruh masyarakat khususnya orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya terutama dalam bermedia sosial Lebih lanjut, Bupati mengingatkan jika ada persoalan yang dihadapi masyarakat secara ekonomi yang berpotensi terjadinya pendakalan akidah Nah, jika ada masalah kehidupan yang dapat mengganggu akidah umat masyarakat agar menyampaikannya ke perangkat Gampung atau desa tersebut terutama kepada keci atau kepala desa camat bahkan hingga ke pemerintah daerah kata Bupati Bupati juga mengharapkan masyarakat dapat menerima dan membimbing kembali remaja ini dan tidak mengucilkannya dirinya dalam keluarganya Sementara Kepala Dinas Syaran Islam Aceh Besar Bapak Rusdi menyampaikan pihaknya akan melakukan bimbingan agama untuk remaja puteri ini dan bekerjasama dengan tokoh ulama dan dayah setempat Kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat hingga warga Aceh Besar yang sempat murtad kembali ke agama Islam dan kembali kepada agama Islam Selanjutnya kami akan melakukan pembinaan kepada anak kita ini khususnya dalam bidang akidah bekerjasama dengan pimpinan dayah dan tokoh ulama di Aja Besar sebut Bapak Rusdi Sebelum kembali memeluk agama Islam cut puteri menjadi murtad karena diajak menikah dengan pria non-muslim yang dikenalnya melalui media sosial Setelah dua bulan pergi dari rumah hingga orang tua dan pemerintah gampung atau desa setempat melaporkannya ke polisi sebagai penculikan Gadis remaja yang masih duduk di bangku SMP ini kembali pulang ke orang tuanya di gampung catpre Anak ibu rohani kami ini sempat pergi dari rumah sekitar akhir tahun 2020 yang lalu dan kemudian kami peroleh informasi sudah menikah dengan laki-laki non-muslim di Sumatera Utara yang dikenal melalui media sosial jelas Bapak Kepala Desa atau kecik Gampung Cepre yaitu Bapak Musra Bapak Pesera menyampaikan pihaknya sempat melakukan upaya komunikasi secara kekeluargaan dengan pihak lelaki tersebut namun tidak menemui hasil yang diharapkan akhirnya pihak keluarga melaporkan pria-pria tersebut ke polisi sebagai tindakan penculikan informasi lain disampaikan oleh Bapak Michael Octaviano yaitu pendiri Blood for Life Foundation BFLF Indonesia yang selama beberapa hari terakhir menampung cut putri sebagai titipan dari Bapak Polda Aceh untuk sementara adik kita mendapat pembinaan di rumah singgah di OPTD Rumah Sejahtera Anu Inanggron yaitu Dinas Sosial Aceh setelah dititipkan oleh Bapak Polda atau kepolisian daerah Aceh kita memberi bimbingan untuk pemulihan psikologisnya sambil menunggu keputusan dari kepolisian kata Bapak Michael Alhamdulillah Takbir, Allahu Akbar Allahu Akbar Nah, inilah kisah yang sangat nyata bahwa dengan teknologi yang begitu canggih sekarang kita bisa mengenal siapa saja di mana saja orangnya bahkan kita tidak mengenal secara menyeluruh siapa seluk beluk dari pihak yang kita kenal tersebut Nah, kita mengharapkan kepada sahabat-sahabat taubat semua baik dari pihak keluarga-keluarga sahabat semua dan seluruh anak-anak Indonesia mudah-mudahan tidak terpengaruh dan tidak tergiur sehingga terjadinya pendangkalan akidah di dalam keluarga kita Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran Ya yu'alladzina amanu ku'anfusakum wa'ahlikum nar Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dan seluruh anak-anakmu dari api neraka Maka dari ayat ini kita bisa menyempulkan bahwa kita selaku pihak kepala keluarga kita selaku pihak keluarga untuk menjaga keturunan-keturunan kita dari goncangan akidah dan kita doakan juga mudah-mudahan bagi wanita atau putri yang baru disyadatkan kembali yaitu putri Aulah Sari mudah-mudahan tidak lagi terulang perbuatan yang sama dan tetap dalam keimanan kepada Allah SWT dan mudah-mudahan kita doakan dan kita berharap juga kepada seluruh putri-putri atau cut putri yang ada di seluruh Indonesia atau baik anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita dijauhkan dari segala pendakalan akidah yang terjadi di Indonesia ini dan kita doakan mudah-mudahan kita istikamah dalam keimanan kita dan terus diberikan keselamatan iman selam di dalam menjalani seluruh aktivitas kita dan menjalani hidup di dunia ini bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati